Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RE tahun 2024 sampai tahun 2025 pada 20 Oktober besok. Kepemimpinan Prabowo berada di tengah gempuran isu geopolitik. Perang masih terus berlangsung antara Israel dengan negara-negara timur tengah, begitu juga Rusia dengan Ukraina. Yang tak kalah pelik adalah ketegangan yang kian memanas antara Amerika Serikat AS dan China. Indonesia di bawah pemerintahan presiden RI Jokowi-Dodo Jokowi selama ini menjaga hubungan baik dengan dua negara tersebut. Media asing lantas menyorot bagaimana pemerintahan Prabowo akan menjalin hubungan yang seimbang dengan AS dan China. Channel News Asia membuat artikel berjudul Indonesia as new era as presiden Howie Prabowo as foreign policy navigate Cicino as rivalry. Di dalamnya disebutkan prediksi analis bahwa kebijakan luar negeri Prabowo akan berkisar pada pemeliharaan hubungan dengan dua negara perekonomian terbesar di dunia. Sejak memenangkan pemilu pada Februari lalu, Prabowo telah melakukan sekitar 20 perjalanan ke luar negeri. Perjalanan pertamanya adalah ke China pada akhir Maret dan para analis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa ia memandang China sebagai negara yang sangat penting. Para analis mengatakan kepada CNA bahwa Prabowo akan berusaha sebaik mungkin untuk terus menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia yang non-block dengan menjaga hubungan harmonis dengan AS dan meminta negara tersebut untuk bergabung dengan Indonesia Morowali Industrial Park EMI Pedifatufia. PEMIP merupakan kawasan industri dengan 90 ribu pekerja dan 56 tenan yang saat ini mayoritas berasal dari perusahaan China. Di area tersebut, pemerintah juga menyasar investasi dari raksasa aegah Tesla. Terima kasih telah menonton!